Terima kasih Pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah toko dan dua mobil ludes terbakar di Mimika. Sekda Kabupaten Sarmi dianiaya sekelompok warga saat berusaha membuka blokade jalan. Lima mayat korban miras oplosan dibawa ke kota Sorong. Lima jenazah korban pesta miras oplosan di kota Jaipura tiba di rumah duka, kompleks Rufai Pantai, kota Sorong pada Sabtu lalu. Tangis tak terbendung saat jenazah dijemput ratusan warga dan kerabat korban. Sebagian sulit menerima kematian tragis anggota kerabat mereka. Kelima jenazah masih disemaimkan di rumah duka. Warga dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Pemakaman rencananya akan dilakukan hari ini. Lima warga kota Sorong meninggal dunia akibat menenggak minuman keras oplosan. Kapolres kota Sorong Ajun Komisaris Besar Polisi, Johannes Kindangin, mengunjungi salah satu rumah korban. Selain memberikan penghiburan dan bela sungkawa, Kapolres juga memberi sumbangan bahan makanan kepada keluarga korban. Keluarga dari Rufay ini bekerja di lokasinya di Jayapura. Mereka informasinya meninggal di daerah Jayapura, bukan di daerah Sorong Kota. Cuman memang pekerjaan dari sini. Tapi kami sudah koneksi dengan Polres Jayapura untuk mengambil tindakan apakah meninggal mengakibatkan apakah karena minuman ataupun penyakit lainnya. Rencana mau dikuburkan apakah penuh jenazah ini? Hasil koordinasi kami dengan Ketua Kepala Suku dan Ketua Adat termasuk juga Ketua Toko Masyarakat. Jadi rencananya sudah sepakat kami besok jam 1 siang untuk langsung pemakaman. Jadi dijadikan satu, semua limanya. KS sementara masih di Jayapura. Karena lokus deliktinya, TKP-nya Jayapura, kami sudah berkoneksi dengan Polres Jayapura. Polres Jayapura lagi melakukan penyelidikan untuk KS-nya, penyelidikan. Pak, dari hasil pemeriksaan di Pandawa sendiri ada ditemukan bahan-bahan kimia ya? Benar. Jadi untuk sementara di lokasi tempat penginapan KS, kami dari Polres Sorong Kota mendapatkan beberapa barang bukti. Barang bukti itu etanol. Dan beberapa jenis bahan kimia lainnya, sehingga kami lagi terus untuk mencari penyelidikan lebih lanjut. Kalau untuk human trafficking sendiri, kan lokus deliktinya di sini, apakah yang bersangkutan akan dikutkan di sini? Nah, kami lagi cek untuk hasil untuk siapa yang menjadi human trafficking, nanti kami ingin panggil HS tersebut. Kami lagi dalami kasus tersebut, termasuk juga tempat penginapan. Kapolres berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap HS yang diduga memberi minuman keras oplosan kepada korban. Saat ini, Polres Sorong Kota telah melakukan pemeriksaan di lokasi penginapan Pandawa dan Mangaman. Sejumlah barang berupa cairan etanol dan bahan kimia lain sudah disita aparat. HS yang mempekerjakan kelima korban dituduh telah memberikan minuman keras oplosan kepada kelima korban. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Diduga mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara mobil bak terbuka atau belakos menabrak dua pengendara motor hingga terlempar dan terseret beberapa meter di jalan Esau-Sesah Manokwari pada Sabtu lalu. Kecelakaan tersebut menyebabkan dua pengendara motor luka parah. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit Angkatan Laut Manokwari. Polisi menyita mobil belakos dengan dua sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara sopir mobil saat ini tengah diperiksa. Untuk barang bukti yang hebat kecelakaan sudah kita amankan. Kemudian untuk pengemudi mobil yang kita juga berlaku tertugas di awal memang tidak menyerahkan diri ke polisi, tetapi mengamankan diri pemilik. Sehingga petugas kami dari unit lakal angka setelah mendatang di pinggaman dan kendaraan sudah kita bawa miliki ke polos untuk dilaksanakan proses. Sudah ada di kitaman terbuka itu, sudah kita amankan. Kemudian tadi sempat akses jalan sempat berhenti kurang lebih satu jam. Namun setelah kita negosiasi, kita berikan beberapa masukan-masukan, alhamdulillah jalan sudah kembali normal dan aktivitas sudah bisa kembali jalan seperti biasa. Tukorban sementara masih dirawat di rumah sakit Angkatan Laut, nanti kemudian jelas masih diambil oleh petugas di jalan. Tadi sesuai keterangan awal ada tiga orang. Ini perkembangan yang boleh ditambah di samping. Pelakon datangnya mabuk kan? Mabuk. Itu masih kita dalami lagi, masih butuh pendalaman lagi. Mobil tadi kami ambil dari seputaran polisi tidur 13. Karena dia setelah mengemudikan jalan menuju sana, dia berhenti di sini. Tadi tiga ban ya? Tadi tiga ban, satu ban tidak berbukti. Polisi juga menduga pengemudi dalam keadaan mabuk minuman keras. Hedy Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua menempatkan ratusan polisi dan tentara di tujuh titik di Dogiai, mencegah penyerangan susulan. Polda sebelumnya harus berkoordinasi dengan warga, karena ada tiga wilayah yang menolak hadiran pos polisi dan TNI di Dogiai. Kabit Humas, Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, pembangunan pos polisi dan tentara di Dogiai akan memberikan pelayanan keamanan bagi masyarakat, sehingga harus diterima warga. Anggota PKO Polda Papua, baik Brimu maupun Kores dari Nambiri, sekarang sudah satu SSKB, kemudian ada rekan-rekan dari TNI, satu SD yang sudah ada di sana. Jadi setibanya Karoog serta Jabat Utama Polda Papua dengan Satgas dan TNI di sana, melakukan koordinasi dengan pihak Benda yang dihadiri oleh Pak Seda dan koordinasi dengan pihak TNI, maka rekan-rekan BKO yang ada di Polda, Mbak Brimu maupun Kores yang ada di sana, itu sudah diploting tujuh titik. Memang awalnya ada tiga lokasi warga masyarakat keberatan. Dalam arti kata, saya tidak mau dikasih pos, kalau posnya nanti ditinggal. Pada prinsipnya, polisi harus hadir pada setiap saat di masyarakat ini keinginan masyarakat. Maka setelah lakukan komunikasi dengan pihak-pihak masyarakat yang ada di sana, tiga pos inilah disampaikan akan tetap menunjukkan. Sehingga pada saat kapanpun mereka akan memberikan pelayanan, pengamanan di wilayah kamu sebagai ibu kota Bapak Lendogiai. Polisi hingga saat ini masih memburu pelaku pembakaran 20 rumah dan kios. Pelaku diduga melarikan diri ke arah hutan. Namun tim penyidik sudah mengantongi beberapa nama yang diduga bertanggung jawab. Sejauh ini, situasi di Kabupaten Lendogiai sudah kembali aman dan normal. Pengungsi juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Lakukan identifikasi dan beberapa informasi yang dikumpulkan oleh rekan-rekan tim penyidik yang dikumpulkan oleh Dirkrimi Kumi yang sudah tiba bersama Karoob mendapatkan ada beberapa nama yang saat itu berada di sekitar lokasi dan berada di Lendogiai. Namun setelah kita buru dan kita cari, hingga kemarin belum kita dapatkan. Mereka dari keterangan beberapa saksi, mereka sudah lari ke wilayah hutan-hutan yang ada di sekitar lokasi. Apakah mereka akan lari ke Panini atau melarik ke daerah-daerah lain seperti ke Lendogiai. Namun doikan kami pastikan bahwa nama-nama itu akan kita buru dan kita cari untuk mempertahankan perubahannya. Pembakaran 20 rumah dan kiosk terjadi 22 Mei lalu di Picu Bentrokan sekelompok warga. Polisi dan tentara berusaha melerai, namun malah diserang sekelompok warga secara membabi buta. Arthur melaporkan dari Dogiai, Papua.